Selamat malam, saya akan melanjutkan membaca kitab Malam ini saya akan mulai membaca kitab Satu Raja-Raja Saya akan membaca Satu Raja-Raja Satu Hari Tua Daud dan soal penggantinya Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya Dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin Lalu para pegawainya berkata kepadanya Hendaklah dicari bagi Tuhanku Raja seorang perawan yang muda Untuk melayani dan merawat Raja Biarlah ia berbaring di pangkuanmu Sehingga badan Tuhanku Raja menjadi panas Maka di seluruh daerah Israel Dicarilah seorang gadis yang cantik Dan didapatlah abisak Gadis sunem Lalu dibawa kepada Raja Gadis itu amat cantik Dan ia menjadi perawat Raja Dan melayani dia Tetapi Raja tidak Bersetubur dengan dia Lalu Adonia Anak Agit Meninggikan diri dengan berkata Aku ini mau menjadi Raja Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta Dan orang-orang berkuda Serta 50 orang yang berlari di depannya Selama hidup Adonia Ayahnya Belum pernah menegur dia Dengan ucapan Mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya Dan dia adalah anak pertama Sesudah Absalom Maka berundinglah ia dengan menjawab Anak Seruya Dan dengan Imam Abiatar Dan mereka menjadi pengikut Dan pembantu Adonia Tetapi Imam Zadok Dan Binaya bin Ruyada Dan Nabi Natan Dan Simai Dan Rai Dan para pahlawan Daud Tidak memihak Kepada Adonia Sesudah itu Adonia Mempersembahkan domba Lembu Dan ternak Kemukan Sebagai korban Dekat batu Suheret Yang ada Di samping En Rokel Lalu mengundang Semua saudaranya Anak-anak Raja Dan semua orang Pegawai-pegawai Raja Tetapi Nabi Natan Dan Binaya Dan para pahlawan Dan Salomo Adiknya Tidak diundangnya Lalu Berkatalah Natan Kepada Batseba Ibu Salomo Tidakkah Engkau mendengar Bahwa Adonia Anak-anak Raja Tidak menjadi Raja Sedang Tuhan kita Daud Tidak mengetahuinya Karena itu Baiklah Kuberi nasihat Kepadamu Supaya Engkau dapat Menyelamatkan Nyawamu Dan nyawa Anakmu Salomo Pergilah masuk Menghadap Raja Daud Dan katakan Kepadanya Bukankah Tuhanku sendiri Ya Rajaku Telah bersumpah Kepada Ambamu ini Anakmu Salomo Akan menjadi Raja Sesudah aku Dan dialah yang akan duduk Di atas Taktaku Mengapakah sekarang Adonia menjadi Raja Dan selagi Engkau berbicara Di sana dengan Raja Aku pun akan Masuk pula Dan menyokong Perkataanmu itu Jadi Masuklah Batsheba Menghadap Raja Kedalam kamarnya Waktu itu Raja sudah sangat tua Dan abisak Gadisunem itu Melayani Raja Lalu Batsheba Berlutut Dan sujud Menyembah Kepada Raja Raja bertanya Ada yang Kau ingini Lalu Perempuan itu Berkata Kepadanya Tuhanku sendiri Telah bersumpah Demi Tuhan Alamu Kepada Ambamu ini Anakmu Salomo Akan menjadi Raja Sesudah aku Dan ia akan duduk Di atas Tahtaku Tetapi sekarang Lihatlah Adonia Telah menjadi Raja Sedang Tuhanku Raja Sendiri tidak Mengetahuinya Ia telah menyembelih Banyak lembu Ternak kemukan Dan domba Dan telah mengundang Semua anak Raja Dan Imam Abdiatar Dan yoab Panglima itu Tetapi Ambamu Salomo Tidak diundangnya Dan Kepadamulah Ya Tuhanku Raja Tertuju Mata Seluruh Orang Israel Supaya Engkau memberitahukan Kepada mereka Siapa yang akan duduk Di atas tahta Tuhanku Raja Sesudah Tuhanku Nanti aku Ini Dan anakku Salomo Dituduh bersalah Segera Sesudah Tuhanku Raja Mendapat Perhentian Bersama-sama Dengan Danak Moyangnya Selagi Bansheba Berbicara Dengan Raja Datanglah Nabi Natan Diberitahukan Kepada Raja Itu Ada Nabi Natan Masuklah Ia menghadap Raja Lalu Sucit menyembah Kepada Raja Dengan mukanya Sampai Ketanah Natan Berkata Ya Tuhanku Raja Tuhanku Sendirilah Rupa-rupanya Yang telah Berkata Adunia Akan menjadi Raja Sesudah Aku Dan Ia akan Duduk Diatas Tahtaku Sebab Pada hari ini Ia telah Menyembelih Banyak Lembu Ternak Gemukan Dan Dumba Ia mengundang Semua An-raja Para Panglima Dan Imam Abiatar Dan Sesungguhnya Mereka Sedang Makan Minum Di depannya Sambil Berseru Hidup Raja Adunia Tetapi Hambamu ini Dan Imam Zadok Dan Binaya Bin Yuyada Dan Hambamu Salomo Tidak Diundangnya Jika Hal ini Terjadi Dari pihak Tuhan Kuraja Maka Engkau Tidak Memberitahu Hamba Hambamu Ini Siapa Yang Akan Duduk Di Atas Tahta Tuhanku Raja Sesudah Tuhanku Salomo Diurapi Menjadi Raja Lalu Raja Daud Menjawab Katanya Panggilah Bathsheba Perempuan Itu Masuk Menghadap Raja Dan Berdiri Di Depannya Lalu Raja Bersumpah Dan Berkata Demi Tuhan Yang Hidup Yang Telah Membebaskan Nyawaku Dari Segala Kesehsakan Pada Hari Ini Aku Akan Melaksanakan Apa Yang Kujanjikan Kepadamu Demi Tuhan Ala Israel Dengan Sumpah Ini Anak Anak Salomo Akan Menjadi Raja Sedat Aku Dan Dialah Yang Akan Duduk Di Atas Tahtaku Menggantikan Aku Lalu Bathsheba Berlutut Dengan Mukanya Sampai Ketanah Ia Sesit Menyembah Kepada Raja Dan Berkata Hidup Tuhan Kuraja Daud Untuk Selama Lamanya Lagi Kata Raja Daud Panggillah Imam Zadok Nabi Natan Dan Binaya Bin Yuyada Mereka Masuk Menghadap Raja Dan Raja Berkata Kepada Mereka Bawalah Para Pegawai Tuhan Mu Ini Naikkan Anak Salomo Ke Atas Bagel Betina Pendaraanku Sendiri Dan Bawa Dia Ke Gihon Imam Zadok Dan Nabi Natan Harus Mengurapi Dia Disana Menjadi Raja Atas Israel Kemudian Kamu Meniup Sangka Kalah Dan Berseru Hidup Raja Salomo Sesudah Itu Kamu Berjalan Pulang Dengan Mengiring Dia Lalu Ia Akan Masuk Dan Duduk Di Atas Tahtaku Sebab Dialah Yang Harus Naik Tahtam Menggantikan Aku Dan Dialah Yang Kutunjuk Menjadi Raja Atas Israel Dan Yaudah Lalu Binaya Ben Yuyada Menjawab Raja Amin Demikianlah Kiranya Firman Tuhan Alah Tuhan Kuraja Seperti Tuhan Menyertai Tuhan Kuraja Demikianlah Kiranya Ia Menyertai Salomo Semoga Ia Membuat Membuat Tahta Salomo Lebih Agum Dari Tahta Tuhan Kuraja Daud Lalu Pergilah Imam Zadok Nabi Natan Dan Binaya Ben Yuyada Dengan Orang Kreti Dan Orang Pleti Mereka Menaikan Salomo Ke Atas Bagal Betina Raja Daud Dan Membawanya Ke Gihon Imam Zadok Telah Membawa Tabung Tanduk Berisi Minyak Dari Dalam Kemah Lalu Di Urabinya Salomo Kemudian Sangka Kalah Ditiup Dan Seluruh Rakyat Berseru Hidup Raja Salomo Sesudah Itu Seluruh Rakyat Berjalan Di Belakangnya Sambil Membunyikan Suling Dan Sambil Bersukaria Rame Rame Sampai Seakan Akan Bumi Terbelah Oleh Suara Mereka Hal Itu Kedengaran Kepada Adunia Dan Kepada Semua Undangan Yang Bersama Sama Dengan Dia Ketika Mereka Baru Habis Makan Ketika Yop Mendengar Bunyi Sangka Kalah Itu Ia Berkata Apakah Sebabnya Kota Begitu Ribut Selagi Ia Berbicara Datanglah Yonatan Anak Imam Abiyatar Lalu Adunia Berkata Masuklah Sebab Engkau Seorang Kesatria Dan Tentulah Engkau Membawa Kabar Baik Tetapi Yonatan Menjawab Adunia Tidak Tuhan Kita Raja Daud Telah Mengangkat Salomo Menjadi Raja Raja Telah Menyuruh Supaya Imam Zadok Dan Nabi Natan Dan Binaya Bin Yuyada Dengan Orang Kreti Dan Orang Kleti Menyertai Salomo Dan Mereka Menaikkan Dia Ke Atas Bagal Berdina Raja Imam Zadok Dan Nabi Natan Mengurapi Dia Di Gihon Menjadi Raja Dan Dari Sana Mereka Sudah Pulang Dengan Bersukaria Sehingga Kota Menjadi Ribut Itulah Bunyi Yang Kamu Dengar Tadi Salomo Sekarang Duduk Di Atas Tahta Kerajaan Juga Pegawai Raja Telah Datang Mengucap Selamat Kepada Tuhan Kita Raja Daud Dengan Berkata Kiranya Allahmu Membuat Nama Salomo Lebih Masjur Daripada Namamu Dan Tahtanya Lebih Agung Daripada Tahtamu Dan Raja Pun Telah Menyembah Di Atas Tempat Tidurnya Dan Beginilah Katanya Terpujilah Tuhan Ala Israel Yang Pada Hari Ini Telah Memberi Seorang Duduk Di Atas Tahtaku Yang Aku Sendiri Masih Boleh Saksikan Maka Semua Undangan Adunia Itu Terkejut Lalu Bangkit Dan Masing-masing Pergi Menurut Jalannya Takutlah Adunia Kepada Salomo Sebab itu Ia Segera Pergi Memegang Tanduk-tanduk Misbah Lalu Lalu Diberitahukanlah Kepada Salomo Ternyata Adunia Takut Kepada Raja Salomo Dan Ia Telah Memegang Tanduk-tanduk Misbah Serta Berkata Biarlah Raja Salomo Lebih Dahulu Bersumpah Mengenai Aku Bahwa Ia Takkan Membunuh Hambanya Ini Dengan Pedang Lalu Kata Salomo Jika Ia Berlaku Sebagai Kesatria Maka Sehelai Rambut Pun Dari Kepalanya Tidak Akan Jatuh Ke Bumi Tetapi Jika Ternyata Ia Bermaksud Jahat Haruslah Ia Dibunuh Dan Raja Salomo Menyuluk Orang Menyebut Dia Dari Misbah Itu Ketika Ia Masuk Sujudlah Ia Menyembah Kepada Raja Salomo Lalu Salomo Berkata Kepadanya Pergilah Ke Rumah Saya Lanjutkan Dengan Membaca Satu Raja Raja Dua Yaitu Tentang Pesan Daud Yang Terakhir Sebelum Meninggal Ketika Ketika Saat Kematian Daud Mendekat Ia Berkata Kepada Salomo Anaknya Aku Ini Akan Menempuh Jalan Segala Yang Panah Maka Kuatkanlah Hatimu Dan Berlakulah Seperti Laki-laki Lakukanlah Kewajibanmu Dengan Setia Terhadap Tuhan Alamu Dengan Hidup Menurut Jalan Yang Ditunjukkannya Dan Dengan Tetap Mengikuti Segala Ketetapan Perintah Peraturan Dan Ketentuannya Seperti yang tertulis Dalam Hukum Musa Supaya Engkau Beruntung Dalam Segala Yang Kau Lakukan Dan Dalam Segala Yang Engkau Tuju Dan Supaya Tuhan Menepati Janji Yang Diucapkannya Tentang Aku Yakni Jika Anak-anakmu Laki-laki Tetap Hidup Di hadapanku Dengan Setia Dengan Segenap Hati Dan Dengan Segenap Jiwa Maka Keturunanmu Takkan Terputus Dari Tahta Kerajaan Israel Demikian Saya Telah Membaca Sampai Dengan Satu Raja Raja Dua Sampai Dengan Ayat Yang Ke Empat Dan Saya Akan Melanjutkan Membaca Satu Raja Raja Dua Mulai Ayat Lima Pada Kesempatan Yang Akan Datang Sekian Terima Kasih Sampai 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 Sampai